Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya disini Perkenalkan nama saya Lintang Bagasadrianto Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang Untuk mata kuliah sistem digital Untuk ujian akhir semesternya Yaitu tentang penerapan IOT secara luas Oke, namun sebelum masuk ke materinya Saya ingin memberitahukan untuk kameranya Untuk webcamnya nanti akan saya matikan Agar tidak mengganggu jalannya presentasi Oke, sekarang kita langsung saja ke presentasinya Latar belakang IOT IOT adalah teknologi canggih yang mampu melakukan transfer data Lewat jaringan dengan interaksi yang mudah Masa depan dari pengembangannya pun sangat menjanjikan Kehidupan masyarakat secara global dapat dioptimalkan Dan dipermudah dengan sensor cerdas dan peralatan pintar Yang berbasis internet ini Awalnya internet itu sendiri mulai terkenal di tahun 1989 Lalu pada tahun 90-an Seorang peneliti bernama John Romkey Membuat suatu perangkat yang kala itu tergolong canggih Yaitu adalah pemanggang roti yang bisa dinyalakan Atau juga dimatikan lewat internet Kemudian pada tahun 1994 Seorang bernama Steve Mann Menciptakan wear cam Dan pada tahun 1997-nya Si Paul Savo menjelaskan secara singkat Mengenai penemuannya soal teknologi sensor Dan masa depannya nanti Barulah pada tahun 1999-1999 Maksudnya Kevin Aston membuat konsep internet of things Kevin ini adalah direktur auto ID center dari MIT Di tahun yang sama yaitu 1999 Ditemukan mesin yang Sistemnya berbasis radiofrequency identification atau RFID Secara global Nah penemuan inilah yang Jadi awal kepopuleran dari konsep IoT Barang orang terutama bakal teknologi Jadi berlom-lomu mengembangkan teknologinya Sesuai konsep IoT Kemudian seiring dengan perkembangannya tersebut Masyarakat global mulai sangat membutuhkan IoT dalam kehidupannya Alasannya adalah karena IoT Karena dengan IoT Mereka dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya Mengurangi ban kerja Mengurangi cost Dan meningkatkan produktivitas Terus melakukan real time marketing Pengambilan keputusan berdasarkan data Meningkatkan pengalaman pengguna Dan meningkatkan kualitas data Nah apa sih IoT itu sendiri? Nah disini akan kita bahas IoT adalah sebuah konsep Dimana objek tertentu memiliki kemampuan Untuk mentransfer data melalui jaringan Tanpa memerlukan interaksi dari manusia ke manusia Atau dari manusia ke perangkat membutuhkan IoT ini sendiri telah berkembang pesat Mulai dari konvergensi teknologi merkabel Sistem mikro elektron mekanis atau MEMS Dan juga internet IoT ini juga sering didentifikasi dengan RFID Sebagai sebuah metode komunikasi Namun meski begitu IoT juga dapat memasukkan teknologi sensor lain Seperti teknologi merkabel atau kode QR Yang dapat sering ditemukan di kehidupan sehari-hari Jadi ketika menyebut istilah IoT atau Internet of Things Itu lebih mengacu kepada mesin atau alat yang dapat diidentifikasi Sebagai representasi virtual Dalam struktur berbasis internetnya Selanjutnya adalah prinsip atau cara kerja IoT IoT itu sendiri bekerja dengan memanfaatkan argumen pemrograman Dimana masing-masing perintah argumen dapat menghasilkan interaksi Antara mesin yang telah terhubung secara otomatis Tanpa campur tangan manusia dan tanpa jarak yang tidak terbatas Jadi interaktisinya adalah sebagai penghubung antara dua interaksi mesin tersebut Dan manusia dalam pekerjaan IoT hanya menjadi pengaturan pengawas mesin yang bekerja secara langsung Tantangan terbesar yang dapat menjadi kendala dalam mengkonfigurasi IoT Adalah bagaimana mengatur jaringan komunikasinya itu sendiri Dimana hal ini sebenarnya karena jaringannya yang sangat kompleks Serta selain itu IoT juga sangat membutuhkan sistem keamanan yang cukup ketat Serta biaya pengembangan IoT yang mahal Juga sering menjadi penyebab kegagalannya Dan pada akhirnya Manufaktur dan pengembangan dapat berakhir dengan kegagalan produksi Akibat hal-hal tersebut Nah berikut tampilkan diagram dari cara kerja si IoTnya itu sendiri Kemudian adalah unsur-unsur penyusun dan pengembangan IoT Ada beberapa elemen dasar IoT Berikut adalah unsur-unsur yang menjadi elemen IoT secara umum Kerja kecerdasan buatan atau artificial intelligence IoT memungkinkan teknologi tidak hanya menjadi sekedar mesin Melainkan juga sebagai alat yang memiliki kecerdasan Kemampuan tersebut Pengembangannya tersebut mampu meningkatkan hampir semua aspek kehidupan sosial Dan AI ini bekerja melalui sistem pengumpulan basis data, algoritma, dan konektivitas jaringan Secara sederhana, IoT meningkatkan fungsi lemari es atau kulkas Mampu mendeteksi ketersediaan barang-barang apa saja yang ada di dalamnya Atau bahkan mampu memberi semacam laporan bahwa stok susu atau roti akan habis Dan bahkan juga mampu mengambil tindakan secara mandiri untuk melakukan pemesanan secara online Ketika ketersediaan kebutuhan penting habis IoT memungkinkan beberapa tugas rutin manusia dapat dikejarkan secara otomatis oleh mesin Kemudian yang kedua adalah konektivitas Di IoT dimungkinkan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT Jadi jaringannya tidak lagi terikat hanya dengan penyedia utamanya Serta jaringan tidak harus berskala besar dan mahal Jaringan dapat tersedia dalam skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah Dan IoT dapat membuat jaringan kecil ini di antara perangkat sistem Kemudian sensor Sensor-sensor ini adalah pembeda yang membuat IoT unik dibandingkan dengan mesin canggih lainnya Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat Menjadi sistem aktif yang dapat diintegrasikan ke dalam dunia nyata dan kehidupan sehari-hari Keterlibatan aktif Keterlibatan yang sering diterapkan oleh teknologi umum biasanya bersiwat pasif Oleh karena itu, IoT ini memperkenalkan para adikmabaru untuk konten aktif, produk, dan keterlibatan layanan Bahkan ukuran kecil Seperti prediksi para pakar teknologi, perangkat teknologi menjadi lebih kecil, murah, dan lebih kuat dari waktu ke waktu Dan IoT ini memanfaatkan perangkat kecil ini yang dibuat khusus untuk menghasilkan akurasi, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik Nah, berikut ini ditampilkan roadmap pengembangan IoT di Indonesia Di mana disini ditampilkan metrik sektor prioritas Dan top 5 sektor prioritas itu adalah di put and the fridge, textile and apparel, automotive, electronic, and chemical Kurang lebih seperti itu, bisa dilihat Nah, kemudian kita langsung masuk ke contoh penerapan IoT Yang pertama adalah pertanian Ada berbagai macam aplikasi IoT di sektor pertanian Beberapa darinya termasuk mengumpulkan data tentang suhu, jurah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangan hama, dan beban tanah Data ini dapat digunakan untuk mengotomatisasi teknik pertanian Yang dimana kemudian hal ini juga dapat digunakan untuk membuat keputusan Berdasarkan informasi yang tersedia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Meminimalkan risiko dan limbah Dan mengurangi upaya yang diperlukan dalam mengelola pabrik Misalnya petani sekarang dapat memantau suhu dan kelembapan tanah dari jarak jauh Mungkin dari rumahnya atau dari lumbung padinya Dan bahkan menerapkan data yang diperoleh oleh IoT untuk program pemupukan yang lebih cepat Selanjutnya adalah penerapan dalam bidang energi Sejumlah besar perangkat yang mengonsumsi energi seperti saklar, outlet listrik, lampu, televisi, dan lain-lain Sekarang dapat diintegrasikan dengan konektivitas internet Integrasi tersebut mewakinkan mesin atau jaringan untuk berkomunikasi dalam menyeimbangkan pembangkit listrik Dan penggunaan energi yang lebih efisim dan efektif Peralat ini juga dapat memungkinkan akses remote control dari pengguna Atau dapat juga manajemen dari satu pusat melalui antarmuka berbasis cloud Selain itu juga dapat mengaktifkan fungsi seperti penjadwalan Misalnya untuk menghidupkan atau mematikan mesin pemanas, mengontrol oven Mengubah kondisi pencahayaan dari terang menjadi redup, ataupun menjadi gelap, dan lain-lain Jadi dengan IoT di bidang ini, sistem dapat mengumpulkan dan bertindak berdasarkan informasi yang terkait dengan energi dan daya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi listrik Kemudian untuk lingkungan hidup Dalam lingkungan hidup Aplikasi pengantauan lingkungan dari IoT Biasanya menggunakan sensor untuk membantu memastikan pelindungan lingkungan Misalnya dengan memantau kualitas udara dan air, kondisi atmosfer atau tanah, bahkan mungkin termasuk pengantauan satwa liar dan habitatnya Bukan hanya itu, sebenarnya IoT ini juga dapat digunakan dalam manajemen bencana, berarti peringatan dini tsunami atau gempa bumi Hal ini tentu bisa sangat membantu Perangkat IoT dalam hal ini berarti memiliki jangkauan geografis yang sangat luas Dan tentunya dapat bergerak Otomasi rumah, atau mungkin bisa dibilang sekarang produknya adalah smart home Perangkat IoT juga dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan sistem mekanik, listrik, dan elektronik Yang digunakan di berbagai jenis bangunan, baik industri ataupun rumah tempat tinggal Alat atau pengembangan IoT ini juga dapat memantau penggunaan energi secara real time untuk mengurangi konsumsi energi Dan tidak hanya itu, bahkan IoT bisa memonitor penghuninya Contoh, begitu penggunaan memasuki rumah di malam hari, lampunya akan menyala Dan kemudian, begitu memasuki jadwal tidur, lampu akan mati secara otomatis Dan kemudian di pagi hari, hubungan akan disiram dengan air oleh mesin sprinkler otomatis Begitu juga dengan kulkas yang bisa mewasan stok makanan sendiri saat habis Semuanya dapat diintegrasikan ke dalam sistem rumah pintar atau smart house Kemudian dalam medis dan kesehatan Nah, di dunia kedokteran dan kesehatan ini, IoT terus dikembangkan Bahkan sekarang semua catatan kesehatan pasien dapat ditransfer langsung ke tenaga medis dan rumah sakit lainnya Data yang dapat dideteksi dan ditransmisikan seperti terjantung, kadar gula darah, dan sebagainya Smartphone atau mobil pribadi, pasien akan menjadi alat pemantauan kesehatan yang canggih dan tentunya dapat sangat membantu pasien Langkat IoT yang ada bahkan dapat memberikan peringatan ketika kesehatan pasien memburu atau memberikan saran perawatan bila diperlukan Bahkan ingat secara otomatis membuat jadwal dan janji ke dokter pribadi pasien Ada banyak hal yang dapat dijangkau oleh IoT, di mana kemudian dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang semakin konteks Misalnya tempat tidur pintar, rumah sakit Yang secara otomatis dapat memberitahu dokter atau perawat ketika seorang pasien membutuhkan keluar dari tempat tidur dan lain-lain Berbagai laporan dan studi menyebutkan alat kesehatan yang canggih semacam ini bisa menamatkan negara dari agaran kesehatan yang berlebihan Nah, kemudian salah satu contoh penerapan IoT di bidang medis dan kesehatan adalah dengan kerjasamanya Antara operator Telkomsel dengan PMI atau Palang Lerang Indonesia, di mana Telkomsel dipercaya untuk menyediakan IoT Fleet Site Telkomsel Order Management System atau TOMS dan Asset Performance Management atau APM Di mana semua aplikasi dan fasilitas layanan tersebut dibuat untuk operasi penanganan dan penjagaan COVID-19 Selain menyediakan aplikasi dan fasilitas layanan tersebut, Telkomsel juga bertugas sebagai pengatur fungsi kontrol untuk armada kendaraan PMI Aplikasi dan fasilitas layanan tersebut berfungsi untuk memonitor suhu box yang berisi plasma darah Yang akan dikirimkan dari unit donor darah PMI ke rumah sakit di wilayah Jabodestabik Setiap box berisi kantong plasma darah ketika pengiriman harus dengan suhu minimal minus 20 derajat celcius Dikarenakan untuk menjaga kualitas dari plasma darah tersebut Sehingga setiap kendaraan PMI nantinya akan dilengkapi perangkat untuk memonitor lokasi truk dan suhu box yang di bawah Desk bor yang dapat digunakan dimana saja oleh end user Dan notifikasi ketika ada kenaikan suhu sehingga kualitas dari plasma darah tersebut bisa terjamin ketika sampai di tujuan Selain itu dalam aplikasi dan fasilitas layanan tersebut juga berfungsi untuk menekan untuk merekam informasi seperti pemilihan rute, jam operasional, periwaku pengemudi, hingga kecepatan Dan menampilkannya dalam bentuk insight maupun data Selanjutnya dapat digunakan juga untuk memantau setiap kendaraan yang digunakan oleh PMI untuk penyemprotan desinfektan di wilayah-wilayah tertentu Dan melaporkan aktivitas tersebut Solusi tersebut nantinya akan melakukan manajemen operasional secara end-to-end mulai dari penjatuhan kendaraan hingga laporan operasional Kemudian dalam bidang transportasi, penerapan IoT terus berkembang ke berbagai aspek sistem transportasi Dimana IoT dapat membantu manusia dalam integrasi komunikasi, kontrol, dan pemrosesan informasi dalam berbagai sistem transportasi yang ada Tidak hanya teknologi mesin, yaitu kendaraan, tetapi juga infrastruktur dan menyinggung fungsi pengemudi atau pengguna Dimana interaksi dynamis yang terjadi antara komponen tersebut berasal dari sistem transportasi Sistem ini memungkinkan komunikasi antar kendaraan, kontrol lalu intas yang lebih efektif Karena diklasifikasi sebagai kendaraan pintar, parkir pintar, logistik dan manajemen armada, kontrol kendaraan, dan juga terkait dengan faktor keselamatan dan bantuan jalan Nah, kita masuk ke segmen ide pengembangan IoT Di sini diambil sistem monitoring perawatan kendaraan berbasis IoT Ide pengembangan IoT yang di waspada kali ini adalah tentang bagaimana caranya mengembangkan dan merancang sistem IoT Untuk monitoring perawatan kendaraan bermotor Perawatan yang dimaksud ini adalah dimana nantinya dibuat sebuah ranjangan sistem Dimana pemilik kendaraan bermotor nantinya dapat mengontrol dan mengawasi perawatan kendaraannya Hanya dengan melalui internet yang diakses melalui smartphone Dimana nantinya pemilik kendaraan dapat melihat indikator Untuk penggantian oli secara berkala, lokasi kendaraan yang ditampilkan secara real time Yang dimana nantinya dalam aplikasi ditampilkan dalam bentuk data maps Dengan tingkat keakurasian yang cukup tinggi Dan tentunya tanpa delay Serta dapat melihat kondisi metrin apakah sedang on atau off Bisa dilihat di bawah Ada skema diagram alirnya untuk halaman login dari aplikasinya nanti Dan kemudian yang di sebelah kanan ini adalah skema diagram alir lanjutan Yang membahas tentang untuk aplikasinya nanti Jadi diharapkan aplikasi dari pengembangan ini dapat berguna bagi para pengguna kendaraan bermotor Nah kesimpulan dari semua itu apa? Tanpa disadari bahwa IOT sudah berada di sekitar manusia Masuk barang-barang yang digunakan sehari-hari Contohnya ponsel, alarm, hingga mobil yang smart dalam kehidupan sehari-hari IOT membuat suatu permasalahan yang kompleks menjadi lebih mudah Dengan proses pengotomatisasi dan juga monitoring secara real time Yang membuat teknologi IOT ini hanya membutuhkan koneksi internet dengan serangkat ponsel dengan jaringan wifi Secara tidak langsung konsep IOT ini juga mulai banyak digunakan untuk punya suatu bisnis di Indonesia Mulai dari pertanian, peternakan, kesehatan Sehingga infrastruktur menggunakan teknologi IOT yang membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien Oke kurang lebih begitu saja untuk penjelasan dan presentasi singkat tentang penerapan IOT Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang terdapat oleh kalian semua Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video kali ini Terima kasih telah menonton Selalu hati-hati di jalan dan bye-bye